Saya Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Bang Hasan Basri Sagala adalah orang baik untuk memimpin Sumatera Utara 2024-2029. Nah, Pilkada di 2024 ini menurut saya sangat fenomenal sekali ya dan bahkan manuver-manuver politik menjelang Pilkada Serentak pada tanggal 27 November mendatang. Itu sungguh diluar dugaan. Terlebih apa? Terlebih, yaitu setelah kita kejutkan dengan arah manuver dari Pak Jokowi setelah purna tugas, langsung gaspol dan bahkan juga memberikan dukungan kepada paslon-paslon yang didukungnya. Saat ini juga ada manuver yang cukup mengejutkan. Yang pertama, Anies Baswedan. Anies Baswedan bahkan juga sudah mendukung pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno bahkan memberikan tiga jari, yaitu pada tanggal 27 November mendatang untuk memilih nomor tiga. Dan bahkan yang cukup mengejutkan lagi yaitu UAS. UAS saat ini juga mendukung pasangan calon Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut. Ini sangat keren sekali ya. Dimana pada Pilkada Serentak ya kurang lebih seperti Pilpres ya. Bahkan manuver-manuver sulit diprediksi. Nah, bahkan dikomentari oleh Ankim, Pilkub Sumut 2024 UAS serukan dukungan untuk Edi Hasan. Saya, Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Bang Hasan Basri segala adalah orang baik untuk memimpin Sumatera Utara 2024-2029. Wah, kalau kita lihat juga ya, UAS dukungannya khususnya di Sumatera Utara sangat banyak sekali ya pendukung dari UAS. Jadi menurut saya, ya di momen-momen terakhir kampanye memang akan banyak kejutan-kejutan. Contohnya dari UAS, pada saat lalu juga ada Anies Baswedan yang setidaknya mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kita tunggu sajalah deklarasi resminya Anies Baswedan mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Ustadz Abdul Somad ajak warga Sumut pilih Edi Hasan di Pilkub Sumut. Ustadz Abdul Somad mengajak seluruh masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urdua Edi Rahmayadi Hasan Basri segala pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh UAS dalam kampanye akbar bertajuk doa bersama dan sigir bersama untuk Sumatera Utara bermartabat yang berlangsung di lapangan sepak bola Sarasi, Kecamatan Batang, Angkola, Kabupaten Tapamuli Selatan. Pada 19 November yang lalu, dihadapan Edi Rahmayadi, UAS mengungkapkan Sumut membutuhkan sosok pemimpin amanah dan dapat mesejahterakan rakyatnya. Semoga Sumut diberikan pemimpin yang amanah untuk rakyatnya. Saya mau Sumut dipimpin yang amanah berprestasi, tidak merusak demokrasi, dan tidak merusak konstitusi. UAS mengajak puluhan ribu orang yang hadir dalam doa bersama dan sigir bersama. UAS berpesan agar mengajak masyarakat lainnya untuk mendoakan, memilih, dan mencoblos Edi Hasan di Bilgup Sumut 2024. Tinggal 8 hari lagi, bisa ngajak lawan, ciran tetangga, kawan 1 SD, kawan 1 SMP, dan SMA untuk mengajak coblos Bapak Edi Rahmayadi. Yang pertama, ibu yang dekat dulu, suami dulu, anak dulu, dan keluarga dulu, pesan UAS kelahiran Sumut ini. Wah, ini juga bisa menjadi bumerang setidaknya ya, bagi Bobi Nasution. Nah, pasti juga akan mengejutkan setidaknya, wah, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, karena UAS ini kemungkinan di luar prediksi ya, dari Pak Jokowi. Tiba-tiba UAS mendukung Edi Rahmayadi. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? UAS, hubungan PKS, sama UAS itu apa ya? Nggak ada hubungannya. Tinggalkan PKS, dia udah berpelukan sama Mulyono. Bilgak ada DKI dan Sumut, Mulyono berhasil mengadu domba umat ini. Karena PKS terhanyut, ikut permainannya. Seandainya PKS konsisten dengan tindakan dan omongannya, nisaya tidak akan terjadi seperti ini. Kalian lupa, 10 tahun terakhir, siapa yang merusak NKRI? Iwas padalah, pentingnya belajar ilmu politik dengan baik, bukan asal dukung saja. Ya, seperti itulah. Politik itu cair, kadang bisa ke sana, kadang bisa ke sini. Sudah tidak heran bagaimana mereka mengalir. Ya, memang seperti itulah. Apalagi kita mendapat pelajaran yang berharga ya, pada Pilpres yang lalu. Pada saat lalu, menjadi lawan politik. Tetapi, ketika Pilpres 2024 semuanya berubah. Dulu, berteman bisa saja menjadi lawan. Ya, seperti contoh pada Pilpres 2024 yang menurut saya sangat wow sekali. Nah, seperti ini video dari UAS. Kapan lagi orang kesaksian palsu? Kesaksian palsu ketika masuk ke TPS. Sampai di TPS. Saat itu kau sedang bersaksi. Aku bersaksi bahwa orang ini layak menjadi gubernurku 2024-2029. Coblos nomor. Bismillah. Tapi, kalau kau mencoblos hanya karena sembako. Kau mencoblos hanya karena serangan pajar. Kau sedang memberikan kesaksian palsu. Sudah masuk dalam golongan dosa besar. Saya, Abdul Somad, bersaksi. Bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Bang Hasan Basri Sagala adalah orang baik untuk memimpin Sumatera Utara 2024-2029. Wow. Oh, gila-gila seperti apa ya? Pasti akan deg-deg ser sekali ya. Karena di pengujung kampanye Pilkada tiba-tiba ada UAS yang mendukung Edi Rahmayadi pada Pilkada Serentak 2024. Nah, dari sini ada sebuah ya semacam surat rekomendasi ya. Kalau kita lihat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Jokowi Dodo. Nah, ini terkait apa? Terkait rekomendasi pemilihan wali kota Surakarta. Nah, ternyata yang menandatangani ini ya yang cukup menarik ya. Yaitu Pak Pramono Anung pada saat lalu masih menjabat sebagai sekjen dari BDIP. Ini tanda tangan loh. Tanda tangannya dari Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat berarti Pak Pramono Anung itu mendukung Pak Jokowi pada waktu menjadi wali kota Surakarta. Tetapi saat ini, wah sudah terang-terangan ya. Dan kayaknya itu memang Pak Jokowi sangat dendam sekali kepada BDIP yang telah membesarkan namanya sampai menjadi presiden dua periode. Dan bahkan Pak Pramono pun juga tidak didukung oleh Pak Jokowi. Dan bahkan saat lalu juga Pak Jokowi lupa atau seperti apa yang jelas Pak Jokowi mendeklarasikan, yang mendukung Rituan Kamil pada Pilkada Jakarta. Sangat bos sekali. Karena ini sungguh menjadi perhatian ya. Ternyata ada tanda tangan Pak Pramono Anung ketika memberikan surat rekomendasi kepada Pak Jokowi. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Wak Giman. Saya dukung Rituan Kamil karena rekam jejak, kata Pak Mulyono. Kok bukan tanda tangan RK di situ? Yang ada tanda tangan Mas Pramono Anung yang menyetujui rekomendasi Mulyono. Jangan ikut galah yang mampu meninggalkan seorang teman demi ambisi secara kekuasaan. Ya seperti itu. Memang sangat disayangkan sekali ya manuver dari Pak Jokowi. Dari Kesit Suketegi. Real Mulyono adalah manusia tidak tahu berterima kasih. Mulyono memang nggak ada ya seperti itulah. Bener apa kata Pak Almarhum Taufik? Orang ini ambisius. Perintah BDIP di poin 4 adalah 100% untuk Mulyono. BDIP akan memberi sanksi jika ada yang tidak menjalankan. Mulyono Durhaga. Ya seperti itulah dari komentar-komentarnya di sini. Mungkin pas Pilkades tanda kaki ya RK. Tuh orang memang benar-benar udah lupa caranya berterima kasih. Penghinaan ya Pak Rippur Nabib. Hanya dia yang mampu menjadi orang macam itu. Ya seperti itu. Tapi saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman. Berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!